Pergelaran BUMDES Expo 2021 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi resmi ditutup pada Minggu 14 November 2021. Acara yang digelar sejak tanggal 12 November 2021 di pelataran Mall Transmart ini telah diikuti 50 BUMDES perwakilan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi dan dibuka langsung oleh Asisten 2 Pemerintah Provinsi Jambi Agus Sunario dan Perwakilan Forkopimda Provinsi Jambi. Lutvia selaku Kepala Dinas P3AP2 Jambi mengatakan, dari kegiatan ini memberikan dampak positif kepada BUMDES. Dirinya berharap BUMDES dapat memberikan inovasi-inovasi dan dapat bersinergi dengan BUMDES-BUMDES lainnya. Selain itu untuk menggenjat pemasaran, pihaknya turut menggandeng BUMN dan pelaku-pelaku usaha swasta agar pemasaran BUMDES dapat terjangkau lebih luas, tidak hanya di lingkup desa. Sehingga adanya kegiatan ini dapat membantu mempromosikan produk yang dihasilkan pada pasar yang ada di Provinsi Jambi. Lebih lanjut, Lutvia mengatakan perputaran uang dari kegiatan ekspo ini mencapai ratusan juta, sehingga diharapkan dapat menyokong pendapatan asli desa pelalui BUMDES. Yang kita laksanakan pada hari ini memberikan dampak yang sangat baik sekali kepada BUMDES-BUMDES yang ada di Provinsi Jambi. Kita berharap ke depan bahwa kegiatan ini bisa lagi kita kembangkan lagi, sehingga BUMDES-BUMDES kita terbuka untuk melakukan berbagai inovasi-inovasi dan pengembangan unit usaha yang ada di BUMDES yang masing-masing. Dan kita juga berkeinginan bahwa ke depan dengan kegiatan ini BUMDES yang pertama sekali kan tujuan kita adalah mereka bisa saling tukar informasi, saling tukar ilmu ya. Kemudian juga mereka bisa bekerja sama antar beberapa BUMDES yang ada ini terkait dengan bagaimana pengembangan BUMDES ke depan lebih baik lagi. Kemudian juga bukan hanya antar BUMDES, kita juga disini mengundang beberapa BUMN, BUMD, dan dunia usaha lainnya yang bisa men-support BUMDES ini supaya memang kita bukan hanya ingin bahwa BUMDES itu berada di lingkup desa atau di lingkup kabupaten. Kita ingin juga bahwa BUMDES yang ada di Provinsi Jambi ini bisa berkembang sampai mungkin antar nasional, mungkin juga bisa internasional. Kegiatan ini ditutup dengan pemberian hadiah kepada Stun Expo terbaik dan BUMDES terbaik serta lomba-lomba hiburan lainnya. Lutvia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Gubernur, DPRD, dan pihak-pihak swasta yang turut mendukung dan mensukseskan kegiatan tersebut. Di Basan Jaya, Cek TV melaporkan.